Ada kembali dalam Nusantara Petang Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Subotra Utara bersama stakeholder Pemilu 2024 terus melakukan penertiban alat peragas sosialisasi para peserta pemilu. Penertiban ini dilakukan karena masa kampanye belum dimulai dan pemasangan APS Semarangan dapat mengganggu estetika kota. Meski alat peragas sosialisasi terus ditertibkan oleh tim gabungan, para caleg tetap memasang alat peragas tersebut. Sedangkan masa kampanye belum dimulai. Tidak hanya itu, pemasangan APS dilakukan di tempat-tempat yang mengganggu estetika kota. Terkait peristiwa ini, Bawaslu Sumut tak tutup mata, namun pihak Bawaslu sendiri sudah berkoordinasi dengan seluruh jajaran dan stakeholder Pemilu 2024 terkait penertiban APS. Bawaslu Sumut juga mengaku pihaknya kucing-kucingan dengan para pemilik alat peraga, di mana alat peraga hari ini ditertibkan, esok hari alat peraga kembali terpasang di tempat yang sama. Pihak Bawaslu meminta kesadaran para peserta pemilu untuk menaati peraturan Komisi Pemiluan Umum tentang masa kampanye. Untuk saat ini, peserta pemilu hanya boleh melakukan sosialisasi di gedung untuk menyampaikan program dan visi misi, namun tidak boleh membuat ajakan untuk mencoblos atau memilih dan membawa alat peraga kampanye. Masa sosialisasi ini juga ada etikanya, ada regulasinya. Peserta pemilu hanya boleh melakukan sosialisasi itu di gedung. Selama masa sosialisasi dilakukan, yang boleh hanya menyampaikan visi, misi, dan program, tidak boleh ajakan. Pada saat sosialisasi dilakukan di gedung tersebut, juga tidak diperkenankan adanya alat peraga sosialisasi. Soal sanksi penertiban APS, Bawaslu tidak bisa mengambil tindakan. Nantinya ketika memasuki masa kampanye, Bawaslu baru bisa memberikan teguran kepada peserta pemilu yang melanggar ketentuan peraturan Kopisi Pemilihan Umum. Dari Medan Sumatera Utara, Kontributor Nusantara TV, Wahyu Pratama melaporkan.